Memasuki ujian nasional hari kedua, Presiden Jokowi Dodo, Menteri Pendidikan Anies Baswedan serta Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama, mendatangi SMA Negeri 2 Jakarta di kawasan Gajah Mada, Jakarta Barat. Kita bergabung bersama reporter Metro TV Aulia Pane. Aulia, apa saja agenda Presiden Jokowi Dodo beserta Menteri Pendidikan dan Gubernur DKI di sana? Ya Rike, pada pukul 7 tadi pagi Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo datang ke SMA Negeri 2 Jakarta yang ada di kawasan Gajah Mada, Jakarta Barat untuk meninjau langsung kesiapan ujian nasional di hari kedua ini. Dan Presiden Jokowi Dodo ini datang bersama rombongan yang didampingi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Dan sebelumnya pada pukul 6.30 orang nomor 1 di DKI Jakarta juga hadir di sini yakni Basuki Cahaya Purnama. Mereka ini datang untuk memberikan semangat kepada para siswa yang hari ini akan melaksanakan ujian nasional di hari kedua. Dan memang selain memberikan semangat Presiden Jokowi Dodo juga menyampaikan mengenai pentingnya kejujuran saat mengerjakan ujian nasional ini. Memang SMA Negeri 2 Jakarta ini merupakan sekolah yang masih melakukan ujian dengan sistem manual ataupun paper-based dan belum mengikuti ujian yang berbasis komputer. Dan di sekolah ini sendiri ada sebanyak 268 siswa yang terdiri dari 120 siswa ini untuk jurusan IPA dan selanjutnya 148 siswa untuk jurusan IPS. Dan memang tadi juga sekolah SMA Negeri 2 ini menampung atau mengkoordinasi sebanyak 36 rayon untuk sebanyak 2.442 siswa. Dan tadi juga Presiden Jokowi Dodo bersama dengan Gubernur DKI Jakarta ini melakukan foto bersama dengan para siswa dan para siswa juga yang tadi sempat kami temui mengaku sangat antusias dengan kehadiran Presiden Jokowi Dodo bersama dengan Gubernur DKI Jakarta. Dan tentunya ini akan semakin menambah semangat mereka dalam melaksanakan ujian di hari kedua ini. Dan berikut adalah pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo. Terima kasih. 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 Saya, Pak Presiden, mendoakan pada seluruh siswa di seluruh Indonesia mendapatkan nilai yang baik. Amin. Itu juga dua hal yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Saya tidak ingin mengganggu anak-anak uswanya, persiapkan untuk masuk kelas, sebelum mengerjakan, jangan lupa berdoa dulu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Untuk sementara demikian, Rike kembali ke Anda di studio. Aulia Pane melaporkan langsung dari SMA Negeri 2 Jakarta. Terima kasih. Presiden Joko Widodo memberikan tiga poin rekomendasi yang ditujukan kepada kedua belah pihak, yaitu dilakukannya perdamaian antara Gubernur dengan DPRD DKI Jakarta. APBD DKI tahun 2015 seluruh prosesnya harus segera diselesaikan dan lebih mengutamakan musyawarah daripada terus menggunakan hak menyatakan pendapat. Presiden juga merekomendasikan agar APBD DKI Jakarta 2016 menggunakan perda. Dalam mediasi kali ini Presiden menegaskan beberapa kali agar konflik antara pemerintah DKI dengan DPRD DKI dihentikan, lalu keduanya memulai bekerja untuk rakyat. Masalah batas waktu kan kemarin kami baru-baru. Dengan Pak Kelur, dengan Pak Ketua DPRD DKI Jakarta, hampir satu setengah jam berbicara mengenai masalah-masalah yang ada di Jakarta. Pak Kelur sudah bercerita, Pak Ketua DPRD sudah banyak berbicara. Saya kira kesimpulan kita sekarang hanya ada tiga. Yang pertama, APBD yang 2015, seluruh prosesnya harus segera diselesaikan secepat-cepatnya. Kemudian langsung bisa kerja, langsung bisa mengirimkan kepada masyarakat program-program yang telah ditentukan. Pertama, jadi bekerja untuk masyarakat, bekerja untuk DKI. Oh, ini yang pertama, secepat-cepatnya. Dan yang kedua, supaya tidak rame lagi, tidak konfliknya tidak berpanjangan. Saya tadi juga meminta agar HMP itu bisa diselesaikan. Tangan tangan-tanganin, terus tanggal 20, minggu depan sudah bisa dipakai. Nanti sudah akan cair, semua. Atau juga beberapa sudah mendahului. tidak ada masalah dan dari ketua juga kalau ada yang lelang, bangunan atau bangunan vendor yang mesti tahun jamak mesti izin DPRD, beliau akan memberikan izin dan kita juga ada bicara soal juga untuk food station itu kita akan PMP-kan nanti supaya bisa menjadi bantu menyanggah harga beras juga di DKI kita akan turunkan uang juga ya kita bicara lah untuk Pak Fisir kasih pengarahan dan juga fraksi PDI Perjuangan juga tidak akan meneruskan HMP gitu sebut kalau soal DPRD kan haknya teman-teman yang lain ya sebagai ketua kan urusan yang lain kalau paripunan kan urusan yang lain tapi tentu fraksi PDI Perjuangan tidak mau persoalan yang lebih panjang mau mendukung gubernur untuk kerja karena kan memang saya juga yang menyalonkan kan salah satu kan juga dari fraksi PDI Perjuangan ya sebetulnya kita juga bagian dari fraksi PDI Perjuangan untuk kita teruskan selesaikan sehingga hanya meneruskan pekerjaannya Pak Presiden jadi tentu mau diselesaikan dengan baik itu aja sih Pak Pres bilang jangan banyak ngomong lagi kamu katanya jangan banyak naik-naik lagi ini pake jubir kita Pak Presiden Joko Widodo hari ini menerima kunjungan Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg di Istana Merdeka Jakarta bagi Solberg ini adalah kunjungan pertama ke Indonesia sejak terpilih sebagai Perdana Menteri Norwegia pada Oktober 2013 dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi agenda pertemuan bilateral antara Indonesia dan Norwegia kita akan segera bergabung dengan reporter Nesya Megawati dan juru kamera Tegu Zufan dari Istana Merdeka Jakarta Nesya apa saja yang menjadi agenda utama dalam pembicaraan antara Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg ya pembicaraan fokusnya adalah membicarakan mengenai hubungan bilateral antara kedua negara fokusnya adalah kerjasama di bidang energi investasi ekonomi dan juga pelagangan kebua negara dan memang fokusnya ada beberapa selain investasi dan juga bidang ekonomi ada juga bidang-bidang lain yang kerjasamanya diantaranya adalah kerjasama di Atal Cornstone di bidang hutanan dan juga kelautan serta juga dalam bidang pendidikan untuk pertemuan sendiri tadi sudah berlangsung sekitar 1 jam berlangsung di Istana Merdeka Jakarta dan pertemuan tadi berlangsung 1 jam dan ini adalah pertemuan pertama kali bagi Erna Solberg setelah dipilih pada beberapa waktu lalu menjadi Perdana Menteri Norwegia dan terombongan dari pihak dan juga sudah meninggalkan Istana Negara dan ada beberapa bidang memang menjadi concern yang dalam pertemuan bilateral itu ada penguatan biasa sama bidang ekonomi investasi dan juga pertegangkuan negara dan Fitri nantinya juga Solberg akan bertemu lanjutan lagi berbicara karena nanti Solberg berada di Indonesia sampai dengan tanggal 16 April mendatang dan nanti juga akan ada pertemuan lebih lanjut untuk membicarakan hal-hal yang menjadi fokus penting dari pertemuan lanjutan dari hari ini yakni adalah dua bidang yang paling concernnya adalah bidang perikanan kelautan dan juga bidang energi Fitri Ya Nesya artinya tadi ada beberapa sektor yang dibahas antara lain ekonomi pendidikan tadi kelautan seperti itu apakah kemudian ada sektor-sektor lainnya yang juga menjadi bahasan utama ataupun akan menjadi kerjasama utama antara Indonesia dan Norwegia Ya Fitri mengenai bentuk kerjasama dan ataupun fokus dari kerjasama tadi adalah bidang dalam perikanan kelautan dan juga energi salah satu contohnya adalah mengenai bidang energi dan juga maksudnya bidang perikatan kelautan nantinya tadi Menteri Susi Kujatuti mengatakan bahwa kerjasama adalah investasi kerjasama antara Norwegia di Indonesia dalam bentuk nanti akan ada teknologi dan memang maksudnya adalah untuk mencegah atau fonsinya adalah bidang illegal fishing sehingga nanti akan ada alat teknologi untuk bisa mendeteksi apakah kapal-kapal yang itu adalah kapal-kapal illegal ataupun bukan jadi nanti teknologi adalah Norwegia tapi apakah nanti kerjasamanya seperti apa bentuknya nanti juga akan ada pertemuan lanjutan lebih lanjut antara Menteri Susi Kujatuti dan juga Perdana Menteri Norwegia dan selain itu juga dalam bidang energi nantinya tadi Sudiman Said Menteri SDA mengatakan bahwa Pulau Sumbawa akan dijadikan sebagai pulau contoh dimana nanti akan ada energi terbarukan kenapa Pulau Sumbawa Fitri? karena memang Pulau Sumbawa saat ini memang merupakan pulau yang memang terpencil dan 40% dan saat ini sudah menggunakan sumber energi terbarukan seperti air, matahari dan juga selainnya dan yang lainnya itu kenapa akhirnya Sumbawa dipilih sebagai pulau pencontohan untuk energi terbarukan karena memang kita bersama bahwa Norwegia memang concern lebih concern ataupun lebih fokus dalam bidang selain bidang perikanan dan juga bidang energi juga bagaimana menurunkan atau fokus dalam bidang bidang kelautan hutan dan juga yang lainnya mengenai kehutanan juga nantinya Perdana Menteri Norwegia Hernan Sobek juga akan berkunjung ke Jambi untuk melihat bagaimana program-program yang sudah dilakukan seriasama yang dilakukan oleh Norwegia dan juga Indonesia yang sudah dilakukan sejak beberapa tahun ini Fitri Baik, terima kasih Nesha Pemirsa demikian laporan langsung Nesha Megawati dari Istana Merdeka Jakarta Baik Pemirsa kami lanjutkan Prime Time News Presiden Joko Widodo pada selasa siang mengundang para pengamat politik ke Istana acara yang berlangsung tertutup ini belum diketahui pembahasannya Mereka yang diundang ke Istana Negara diantaranya adalah Yunarto Wijaya Ikrar Nusa Bakti Hanta Yuda Doni Ambardi serta Niko Harjanto Yunarto mengaku pertemuan hanya menyoroti hubungan Jokowi dengan partai pengusung selebihnya Yunarto enggan mebeberkan pertemuan dengan Presiden sejumlah pengamat politik diundang langsung oleh Presiden Jokowi ke Istana siang tadi apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan ini langsung kita tanya ke salah seorang yang diundang oleh Presiden Jokowi siang tadi Direktur Eksekutif Pol Tracking Institute Mas Hanta Yuda Halo Mas Hanta Halo Afi Ya Mas Hanta Selamat malam Ya apa apa yang tadi ditanyakan atau yang dibahas bersama Presiden juga rekan-rekan Anda para pengamat politik yang lain Mas Hanta Ya jadi pertemuan tadi itu adalah pertemuan tidak ada yang luar biasa menurut saya karena undangan dari seorang kepala negara Presiden ya kepala negara kepala pemerintahan sebagai warna negara tentu pertemuan yang konstruktif bagi bangsa tentu kalau kita bisa menghadiri tidak ada alasan untuk tidak hadir nah pertemuan itu menurut saya adalah pertemuan memberi saran dan masukan bahkan tonnya itu lebih pada kritik sebenarnya persis mungkin yang disampaikan oleh para analis oleh para pakar akademisi pengamat atau apapun sebutan lainnya melalui televisi melalui media cetak dan sebagainya nah di forum itu tadi Bapak Presiden ingin mendengarkan langsung nah saya berpikir sebagai salah satu dari yang diundang ini ada momentum untuk menyampaikan masukan sekaligus kritik yang membangun tentunya untuk perjalanan pemerintahan untuk negara dan seterusnya saya pikir jadi momentum ini betul-betul masukan tapi sekaligus kritik yang disampaikan oleh teman-teman beberapa nama yang sudah disebutkan Afi beberapa nama tadi Mas Santa ketika Anda katakan tadi ada masukan dan juga kritik kritik apa yang kemudian menjadi mungkin kritik yang paling keras untuk membangun atau juga membantu Presiden dalam memimpin negara iya saya berusaha untuk merangkai yang disampaikan oleh beberapa teman-teman tadi poin pentingnya menurut saya adalah perlu menjaga legitimasi politik menjaga kepercayaan publik jadi dua komunikasi ke publik itu konteksnya adalah memberikan apa namanya memenuhi janji-janji kampanye nawacita tentunya jadi mengingatkan kepada Bapak Presiden agar memenuhi janji-janji itu itu yang saya dengarkan langsung sementara saya tidak terlalu banyak menyampaikan hal yang kedua soal komunikasi bagaimana menjalin komunikasi dengan Parlemen sempat didiskusikan dan Bapak Presiden yang saya ikuti lebih banyak mendengar daripada para pengamat jadi yang lebih banyak memberi masukan kemudian masukan ke partai politik bagaimana berkomunikasi ke partai politik baik partai pendukung maupun partai di luar pemerintahan jadi itu salah satunya lagi saya juga sempat menyampaikan ada survei saya meskipun ada beberapa lembaga survei yang masih 60% tingkat kepuasan publik saya memberikan masukan mungkin kritik yang sudah di bawah 50% Pak Presiden oke sudah di bawah 50% artinya ini harus didengar masukan dari publik jadi ini betul-betul Murni adalah forum diskusi mas saran sekaligus kritik yang disampaikan oleh para pakar akademisi pengamat politik atau analis atau sebutan lainnya kepada Bapak Presiden sebagai Kepala Negara Serus Kepala Pemerintahan oke Mas Santa apakah kemudian salah satunya adalah membahas soal sejumlah sidiran yang dirasakan mungkin oleh Presiden saat Kongres Bali pada pekan kemarin tidak ada pembahasan spesifik seperti itu yang saya ikutin mengalir saja dan ya karena para analis para akademisi dari berbagai macam lembaga dia menyampaikan berbagai macam tentunya dalam konteks kehidupan berbangsaan negara ada politik ekonomi jadi poin pentingnya benang merahnya adalah masukan konstruktif kepada Presiden tapi masukan itu lebih banyak yang saya tangkap adalah bukan yang manis-manis tapi lebih banyak jamunya lebih banyak yang pahitnya yang disampaikan oleh Presiden dan itu persis yang disampaikan oleh teman-teman itu yang saya tangkap itu persis yang disampaikan ketika di media yang saya sampaikan kalimat singkatnya singkat dua kalimat itu persis tadi yang saya sampaikan kepada Afi bahwa tingkat kebosan publik trennya cenderung menurun nah ini ada cara tentu Presiden sebagai masukan untuk memenuhi nawacita dan sebagainya sembari menjaga dukungan politik dari DPR dari partai politik baik KMP maupun KIH tapi yang terpenting adalah ke apa namanya ke publik ke masyarakat jadi tidak ada hal yang spesifik menurut saya hanya pada konteks yang normatif adalah untuk kemajuan bangsa dan negara oke bisa kita bilang bahwa mungkin pemanggilan para sejumlah pengamat politik ini juga perpanjangan suara dari masyarakat apakah ini akan rutin dilakukan menurut Anda saya kebetulan diundang dan kebetulan bisa dan saya hadir saya tidak tahu tentu kalau ada pertemuan itu tentu harus dikonfirmasi ke pihak pemerintah para presiden kepada istana kalau ada rencana itu ya bisa bergantian siapapun tidak hanya dari pengamat politik sebenarnya tadi tidak hanya pengamat politik ada sosiolog ada toko media dan sebagainya dan itu menurut saya positif saja asal itu betul-betul mungkin cara menangkap apa namanya opini publik aspirasi publik itu kan banyak metodenya Afi bisa dengan survei bisa menanyakan langsung kepada masyarakat kepada pakar kepada media dan sebagainya dan itu betul-betul saya lihat positif ya dalam konteks bahwa presiden ingin mendapatkan masukan dari publik secara objektif independen dan itu tentu dengan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan dan itu jauh lebih efektif mungkin banyak perspektif ada masukan dari institusi perangkat presiden lembaga kepresidenan dari masyarakat dari akademisi dan itu semua sah-sah saja dalam konteks untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara jadi cara telinga presiden untuk menekan aspirasi langsung dari publik masyarakat masanta terakhir apakah memang ternyata juga ada bujukan mungkin para pengamat-pengamat politik ini untuk menjadi juru bicara presiden saya tidak mendengarkan tidak ada pembicaraan spesifik itu saya pikir itu terlalu jauh dan pertanyaan Afi lebih pas ditanyakan pihak istana kejadian saya ada tamu satu dari 200 sekian juta penduduk Indonesia sebagai warga negara diundang oleh Bapak Presiden sebagai kepala negara kepala pemerintahan dipercaya tentu sebuah kehormatan untuk menyampaikan masukan saya masukan yang juga kritik dibebaskan terserah menyampaikan dan ini saya pikir ujungnya sama talinya adalah untuk kebaikan kita bersama persis kalau ini saya sampaikan di media ada instrumennya ada perantaranya kalau tadi bisa disampaikan langsung oleh teman-teman yang lain tentunya senior saya banyak yang hadir disana oke baik terima kasih banyak atas waktu Anda ada juga keterangan Anda Mas Hanta Yuda di Prime Time News ya sama-sama terima kasih Afi ya